Saudara Minko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah membantu para pengungsi Rohingya demi kemanusiaan meski Indonesia tidak menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi. Namun kini Indonesia mulai kewalahan. Menurut Mahfud, Indonesia sebenarnya tidak ikut menandatangani konvensi PBB tentang para pengungsi Rohingya. Namun demi kemanusiaan, Indonesia bersedia menolong. Sementara itu, negara tetangga seperti Malaysia dan Australia sudah tidak bisa lagi menerima pengungsi Rohingya. Menurut rencana, hari ini pemerintah akan mengadakan rapat koordinasi untuk mencari solusi agar pengungsi Rohingya bisa kembali ke negara asalnya melalui PBB. Nah, di Indonesia itu sebenarnya tidak ikut menandatangani konvensi PBB tentang para pengungsi. Tapi, demi kemanusiaan Indonesia, orang Rohingya masuk ke sini jumlahnya sekarang sudah sering pulang. Dan itu terus bertambahkan ke gelombang korupsi. Dan kemungkinan Malaysia sudah mencukup, Australia sudah mencukup, sehingga Indonesia itu menandatangani. Tapi, turun tangan terus terusan. Ini kualah, orang Aje sudah menolak. Di sini kami punya keperluan juga, atas tanah, atas makanannya. Digirim geriau juga sudah diperlukan. Lalu ke Medan sudah menemukan. Sudara kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Zikri Maulana di Lok Sumawe Aceh. Zikri, bagaimana pengungsi Rohingya yang ada di Lok Sumawe saat ini? Apakah terus bertambah? Siang menjelang sore, Ibu dan juga saudara, memang untuk jumlah pengungsi Rohingya yang berada di lokasi penampungan sementara di Kecamatan Belamangat, Kota Luk Sumawe. Ini memang masih tetap seperti sebelumnya, yaitu sekitar 508 orang. Namun sebelumnya memang di lokasi ini ada terdapat 514 pengungsi Rohingya. Namun beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, 7 orang pengungsi Rohingya yang berada di lokasi ini melarikan diri, Begitu, Ibu. Dan hingga kini polisian masih terus mengusut kemana para pengungsi itu melarikan diri, Begitu, Ibu. Maksudnya, Zikri, 7 pengungsi Rohingya yang ada di Lok Sumawe kabur dari tempat pengungsian, Begitu? Iya, iya, betul, Ibu. Memang mereka kabur beberapa hari yang lalu, memang kemudian hal itu diketahui oleh pihak UN maupun lembaga terkait yang mengurus para pengungsi Rohingya setelah melakukan penghitungan ulang begitu kepada para pengungsi. Namun hingga saat ini, polisnya pun terus melakukan penyelidikan terkait kaburnya 7 orang pengungsi Rohingya, Begitu, Ibu. Sudah diketahui mereka kabur dari pengungsian yang ada di Lok Sumawe kemana? Iya, hingga saat ini kami belum mendapat informasi terkait kemana para pengungsi itu kabur dari lokasi pengungsian. Memang kejadian-kejadian sebelumnya dari tahun ke tahun memang hal serupa sering terjadi, Begitu, Ibu. Ada berapa banyak total pengungsi yang ada di Lok Sumawe? Terbanyak di mana? Di bagian Aceh mana? Iya, Baik, Ibu. Memang untuk di lokasi saya melakukan saat ini, memang di lokasi bekas gedung imigrasi Lok Sumawe ini, memang di sini ada sekitar 508 orang jumlah pengungsi Rohingya. Sementara untuk di Aceh sendiri, memang ini salah satu lokasi terbanyak di Lok Sumawe. Kemudian juga ada DVD, Begitu, Ibu. Zikri, bisa Anda gambarkan atau ceritakan apa saja yang dilakukan para pengungsi Rohingya di sana? Iya, untuk kegiatan para pengungsi memang hingga saat ini belum tergolong padat, begitu. Tidak ada kegiatan yang berarti yang dilakukan hanya saja pihak dari UNHCR maupun IOM hingga hari ini memang masih melakukan pengecekan kesehatan, pengobatan bagi pengungsi Rohingya untuk memastikan kesehatan mereka selama berada di pengungsian. Dalam beberapa hari ke depan juga nantinya pihak dari lembaga local, Yayasan Ditanyo, Aceh akan melakukan beberapa program, terutama itu memberikan pendidikan in class bagi para pengungsi guna mengembalikan psikologi mereka yang terganggu, begitu, Ibu. Sudah ada informasi terbarukah, Zikri, sampai berapa lama para pengungsi Rohingya ini berada di Lok Sumawi? Iya, memang dari laporan terakhir yang kami terima memang hingga saat ini belum ada perubahan dari sebelumnya memang mereka ditempatkan di lokasi bekas gedung imigrasi ini selama 3 bulan ke depan, begitu, Ibu. Memang untuk saat ini hingga saat ini belum ada satgas yang dibentuk oleh pemerintah kota Usme untuk penanganan kasus ini, hanya saja penanganan kasus para pengungsi Rohingya ini di handle langsung oleh UNACR, IOM, dan beberapa lembaga kemanusiaan yang ada di lokal, begitu, Ibu. Selama 3 bulan ke depan, artinya apakah sudah ada rencana akan dipindahkan kemana? Iya, memang dari informasi yang kami terima memang ada rencana para pengungsi yang tinggal di bekas gedung imigrasi ini akan dipindahkan ke Kecamat, di Blangado, begitu, di Desa Blangado, Kabupaten Aceh Utara. Lokasi itu merupakan shelter pengungsi Rohingya yang pernah ditempatkan pada beberapa tahun yang lalu. Namun, hingga saat ini memang lokasi itu telah kosong dan sebagian tempat pun telah ditempatkan oleh masyarakat yang tidak memiliki rumah. Namun, proses negosiasi dengan masyarakat dan juga dengan pemerintah untuk menggunakan tempat tersebut terus dilakukan oleh beberapa lembaga terkait seperti UNACR. Kalau dimungkinkan, mungkin ke depannya direncanakan para pengungsi yang berada di lokasi ini maupun di wilayah Aceh Utara lainnya, kemungkinan akan ditempatkan di lokasi Desa Blangado, Kabupaten Aceh Utara. Namun, itu hanya baru informasi sementara, kami belum mendapatkan konfirmasi terlebih lanjut. Baik, Zikri, terkait tujuh pengungsi Rohingya yang tadi Anda katakan kabur, keluar dari lokasi pengungsian, apa yang menjadi alasan mereka kabur dari lokasi pengungsian di Lok Sumawe ini? Iya, memang melihat dari kejadian-kejadian tahun-tahun sebelumnya, memang para pengungsi yang rata-rata yang kabur dari lokasi penampungan ini, umumnya mereka memang ingin mencari pekerjaan di Malaysia maupun dikarenakan di Malaysia, mereka memiliki saudara atau apa, itu kasus-kasus yang sebelumnya. Namun, untuk tetap sekali ini, kami belum mengetahui pasti kemana mereka pergi dan dengan apa mereka keluar dari lokasi penampungan dan siapa yang mengetahui mereka, kami belum mengetahui informasi tersebut. Namun, sepolisian masih terus melakukan penyelidikan, begitu. Adakah informasi yang Anda temukan atau dapatkan di sana bahwa pengungsi yang tiba di Lok Sumawe akan bertambah kembali? Iya, hingga saat ini kami belum mengkonfirmasi dari UNHCR maupun dari pemerintah Provinsi Aceh, apakah di lokasi ini akan bertambah. Namun, mengingat, melihat, lokasi ini sangat tidak memandai untuk ratusan para pengungsi. Contohnya, seperti saat ini, lokasi yang tidak begitu luas, ruangan yang sangat sempit, ditempati oleh 508 pengungsi. Ini sudah menjadi tempat, lokasi yang sangat over capacity, begitu. Jika mengingat adanya pengungsi lain yang bertambah kemari, itu sangat tidak mungkin, begitu. Mungkin ada kena tip tempat lain yang bisa digunakan untuk menampung para imigran lainnya, begitu. Dengan kondisi yang Anda ceritakan tadi, Zikri, bagaimana dengan kondisi kesehatan mengingat banyak anak-anak yang mengungsi di sana? Iya, jika kita lihat memang secara silat, memang untuk kondisi kesehatan mereka baik, begitu. Tidak ada hanya beberapa mungkin seperti anak-anak yang mengalami kondisi kesehatan pada umumnya, seperti batuk, demam. Dikarenapun, di atasnya saat ini kondisi tuatnya lagi menuju musim penghujan, kondisi ini juga sering hujan. Namun, untuk kesehatan sendiri, setiap harinya pihak dari IOM terus melakukan pengecekan kesehatan, memberi obat-obatan bagi pengungsi rohnya yang sakit, guna untuk mencegah penyakit yang lebih berat. Ini semua dipastikan bahwa untuk pelayanan kesehatan dari para lembaga PBB ini terus ditingkatkan, begitu. Baik, Zikri, apa yang dilakukan di nasa tempat untuk mengatasi masuknya para pengungsi, khususnya di Lok Sumawi, tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, untuk antisipasi mungkin langkah yang dilakukan oleh pemerintah, hingga saat ini belum ada, terutama pemerintah kota Lok Sumawi. Jadi, mengingat hingga saat ini pemerintah kota Lok Sumawi maupun melalui dinyat-dinyat terkait, belum membentuk sakda untuk penanganan maupun pencegahan adanya masuk rohnya di kota Lok Sumawi maupun di kabupaten lainnya, begitu. Bagaimana respon warga, Zikri, dengan masuknya para pengungsi di wilayah mereka? Ya, untuk respon warga memang jika kita lihat di Lok Sumawi ini, respon warga sangat positif, gitu. Warga pun tidak ada yang melakukan penolakan terhadap setelah tangan kongsi rong, ya. Bahkan warga pun di sini diikut terlibat untuk membangun NCK, melakukan berbagai pekerjaan untuk melengkapi fasilitas yang ada di lokasi KEM ini. Respon masyarakat di sini yang kami dapat informasi bahwa warga sangat positif menerima pengungsi rohnya, gitu. Baik, terima kasih banyak. Jurnalis Kompas TV, Zikri Maulana melaporkan langsung dari Lok Sumawi, Aceh. Jurnalis Kompas TV, Zikri Maulana melaporkan langsung dari Lok Sumawi.